Pemerintah Provinsi Papua kembali menggelar pertemuan bersama forum komunikasi pimpinan daerah dan stakeholder terkait bertempat pada salah satu hotel di kota Jayapura. Pertemuan ini membahas kembali hasil evaluasi selama masa relaksasi penanganan COVID-19 di seluruh wilayah bumi Cendrawasi. Wakil Gubernur Clementinal memimpin pertemuan yang berlangsung di pos koordinasi pencegahan dan penanganan infeksi COVID-19 Provinsi Papua. Hasil analisis dan evaluasi Tim Satuan Tugas Percepatan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di lapangan selama dua kali masa inkubasi, terhitung dari bulan Juli hingga akhir Agustus ini, secara umum penanganan terhadap virus corona mengalami kemajuan yang signifikan. Sejumlah daerah di Papua dengan kategori zona merah sebab angka kasus kumulatif COVID-19 tergolong tinggi, kini telah berubah menjadi hijau atau bebas dari penyebaran virus corona. Atas hasil evaluasi terhadap penanganan COVID-19 di Provinsi Papua, pemerintah daerah setempat bersama semua mitranya, terhitung mulai minggu depan akan melaksanakan swab massal. Swab massal bertujuan untuk menghindari timbulnya kelas terbaru penyebaran virus corona akibat lalai saat melakukan pelayanan terhadap masyarakat. Supaya semua biar penginan instansi secara proaktif mulai seneng melakukan swab, bisa sendiri, bisa dengan cara apapun, atau juga bisa mencari kami melalui satgas COVID yang ada di Provinsi, Kabupaten, atau Kota. Hal ini juga sebagai contoh kita bisa lihat kemarin, ada pengerimaan pasukan, mereka minta swab, kami lakukan. Jadi kami mau supaya itu bisa selesai dengan baik. Clementinal berharap masyarakat tetap mewaspadai bahaya maupun ancaman virus corona dengan mematuhi protokol kesehatan. Dari Kota Jaipur, Papua, Calvin Erari, JTV, mengabarkan.